Tadi katanya janjian disini, giliran negeri baru dateng, gak ada orangnya. Guys, giliran di tiktokan. Mana sih? Eh, mantep banget. Masih lo, tiktokan aja. Kita mau makan. Ini liat dong, tangan metal. Ini gak bertanggung jawab, ini gak bertanggung jawab. Lo kalau janjian sama orang, orang nyariin muter-muter lho gue. Emang tadi lama ya? Eh, di depan itu bolak-balik. Untung Bali lagi isep. Tapi tadi jadi gak macet. Kan seru, menikti tiktokan aja yuk. Eh, ayo barengan. Mas ya, lo makan aja. Gue masih ngambek. Ah, biar seru. Nah, sekarang kita mau masak baramundi nih. Ini aku kasih tau prosesnya. Pertama-tama taburkan garam dan merica pada baramundi. Kemudian bolak-balik ikan. Taburkan juga salt and pepper. Selanjutnya lendingkan baramundi di atas wajan. Jangan lupa bolak-balik ya, biar matangnya tuh merata. Tambahin butter dan lemon. Sambil dimasak. Mandikan ikan baramundi dengan butter. Setelah itu masukkan ikan ke dalam oven. Lanjut, ini dia duet maut baramundinya nih. Kucurkan minyak untuk proses masak. Letakkan pumpkin puree yang di roast sebelumnya. Kemudian kasih cooking cream. Taburkan cumin powder, garam, dan merica. Setelah semuanya ready. Nah, sekarang saatnya plating pumpkin dan asparagus ini. Taburkan garlic, lalu plating lemon dan ikan baramundinya. Terakhir, kucurkan garlic butter sauce. Ini dia chicken parmigiana. Ini aku kasih tau prosesnya ya. Pertama-tama, masukkan chicken katsu ke fryer untuk proses pengorengan. Biarkan chicken katsu berendam dalam pengorengan. Setelah matang, angkat chicken katsu nya ya. Terus di plating deh. Setelah itu, balurkan chili rars untuk chicken parmigiana. Setelah itu, taburkan keju parut. Terus, torch atau bakar keju parut dengan menggunakan fire torch. Terakhir, tambahkan salad. Terakhir, tambahkan salad. Heeey! Wuih! 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 Kita lagi di daerah Canggu nih. Canggu tuh di daerah lebih kayak, lagi keren banget di Bali. Kayak yang sekarang kita mau cobain. Ini khas Morocco. Jadi merokan baramundi namanya. Oh, ikan baramundi nih. Jadi ikan baramundi dengan saus Morocco. Dan dibawahnya tuh ada labu. Ikannya guys. Baramundi ya keren ya. Oh. Luarnya kering gitu. Dalamnya basah loh. Hmm. Makan guys! Nah, kita belukan yuk guys. Terjadi kekacauan di dalam mulut. Hmm. Hmm. Wow. Hmm. Saus rempahnya enak, nggak terlalu strong. Ikannya juga merasa banget. Bener. Hmm. Dan terutama ikannya nggak boh amis ya. Bener. Dia fresh banget. Oh my guys! Tekstur daging ikannya tuh lembut banget. Kita campur pakein labu kali ya. Yuk. Bumbunya ini pake ketumbar. Hmm. Pake ketumbar. Hmm. Enak banget. Labunya kita cobain nih. Baramundi yang ekop banget nih disatuin sama labu. Ada aspalagusnya. Wow. Labu dipakein ikan kayak gini nggak berantem di lidah kok bisa ya? Hmm? Dia nggak berantem di lidah kok bisa ya? Pas gitu. Jadi ikan ini pake base-nya ketumbar. Di kulitnya tadi berasa nggak tap? Kayak ada rempahnya gitu tapi cuma lewat doang. Enak, enak banget. Terus labunya ini pakenya cuma garam sedikit. Cita rasa baramundi yang bertemu dengan labu bikin rasanya makin ancaman. Nah ini kulitnya pas bagian banyak bumbunya guys. Wuhuhuhuh. Nah disajikan ada chicken paramegiano. Itu jadi pake cheese di atasnya. Coba. Terus pake saus tomat di tengah-tengah. Uh, ini pasti potong krek-krek-krek nih gimana di mulut ya. Coba dulu ya yang original. Yo. Tuh kan gurih dan garing banget. Uh, masuk mulut gurih-guri crunchy guys. Ayamnya crunchy banget. Pake tepung roti. Tomato sauce-nya juga enak banget. Sugar asem. Pake bawang-bawang baik jadi crunchy. Terus cheese-nya juga buah cheese kalian-karen sih. Gokil ya? Hmm. Terus yang aku suka, ini tekstur makan kayak gini tuh kayak makan pizza atau nggak? Hmm, bener. Mirip banget ya? Hmm. Hmm. Sekarang coba dicolek pake saus cheese-nya deh kak. Ini mayo apa? Chosis? Oh, mayo deh. Chicken paramegiano ini menggiurkan banget. Rasanya bener-bener gurih dan candu abis. Wow. Hmm. 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 Ini yang bikin lebih juicy nih ya. Rasanya fantastis, kejunya royal banget dan juara. Fix guys. No debat. Nah, biasanya kalau ini sih buat snacking-nya nih. Ini namanya Pablo Escobar. Escobar. Karena di ini dia banyak banget ada kayak latin-latin gitu stylenya. Jadi ini french fries di bawah. Di atasnya ada tacos atau ini biasanya kayak keripik dari jagung gitu ya. Terus ada avocado sama tomat. Ini selalu bareng biasanya. Sama ada beef bolognese. Biar makin fresh kali ya. Ada condiment seperti itu ya. Hmm. Coba kita makan kali. Yuk. Cus. Tocok banget nih buat suasana panas-panas kayak gini. Hmm. Ini guys, lihat. Ini dalamnya. Tuh. Cemilan-cemilan. Wuuuh, sikat. Enak banget. Hmm. Kentangnya enak lho. Enak. Wow. Ini avocado-nya. Avocado-nya manis banget. Legit. Nih, nih, nih ya. Langsung bikin aku terhanyut. Gokil banget guys. Saat masuk secara perlahan ke dalam mulut. Aku cuma bisa bilang, I love it. Strawberry chia. Strawberry? Strawberry chia. Nah ini strawberry terus chia seednya yang ini nih. Ini chia seeds-nya. Kok itu chia seeds? Ya, ini sehat banget buat kita. Karena dia banyak banget mengandung antioksidan. Wuuuh, wii. Ternyata selain cantik, Dia juga memiliki cinta rasa yang endul. Mani guys, mantap nikmat. Wah, aduh. Masem. Masem. Enak banget. Masem-masem segar gitu. Segar kan? Segar banget. Apalagi kalau misalnya dibaliknya naik motor gitu kan. Makan beginian, megang mangkok? Jangan dong. Gimana? Naik motor seharian, panas-panasan, terus makannya ini. Oh, kira enak motor sambil makan ini ya. Ini repot dong. Hmm. Wow. Ada blueberry-nya. Ini kelapanya nih. Oh. Aduh, asem lah ini. Biar tambah asem kita sikat kiwi guys. Ini biar lebih... ...segar-segar gimana gitu ya. Buat yang udah penasaran pengen tau kita makan makanan endul ini dimana. Cus langsung meluncur dan follow dan kepoin instagram at bikinlapertransivi. Karena semua info lengkapnya ada di sana guys. Pokoknya nggak bakal nyesel deh kepoin instagram bikinlapertransivi. Jangan kemana-mana guys ya. Karena setelah ini Dimas Bek sama Ashraf Jamal bakalan bikin lapar kalian dengan makan es krim yang seger dan unik juga mengemaskan. Dan sesaat lagi stay tune terus di bikin lapar, lapar terus.